Sementara itu pemirsa, memasuki musim pancaroba atau pergantian musim kemarau ke musim penghujan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kotak Diri mengimbau kepada masyarakat untuk memantau kesehatan hewan ternaknya. Sebab memasuki musim pancaroba seperti saat ini, hewan ternak dapat dengan mudah mengalami gangguan kesehatan. Memasuki musim pancaroba atau pergantian musim kemarau ke musim penghujan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kotak Diri mengimbau kepada masyarakat untuk memantau kesehatan hewan ternaknya. Sebab memasuki musim pancaroba seperti saat ini, hewan ternak dapat dengan mudah mengalami gangguan kesehatan, terutama terhadap paparan penyakit flu. M. Ridwan, Kepala DKPP Kota Kediri menyarankan agar pemilik hewan ternak selalu menjaga kebersihan kandang, yakni dengan memberikan disinfektan dan memberikan makanan yang cukup serta bersih atau tidak bercampur air hujan dan juga memberikan penambahan vitamin hewan. Hal ini menurut Ridwan harus dilakukan mengingat belakangan ini, banyak ditemukan hewan ternak yang mulai terpapar flu akibat pergantian musim. Ya biasa kalau musim, pergantian musim kalau biasanya kita sebut musim pancaroba itu selalu ada penyakit-penyakit ternak yang menyertai. Ini biasanya kalau kambing, sapi itu biasanya ada semacam kayak flu gitu, demam-demam gitu, badannya agak panas gitu. Biasanya itu disebabkan oleh pakan ya, pakan biasanya kena hujan seperti itu, sehingga perutnya jadi kembung, jadi ya kayak mencret seperti itu, di pencernaan lah. Biasanya itu, kemudian karena ini juga masih ada PMK, kami juga mewaspadai itu di wilayah kita. Walaupun PMK sendiri sampai hari ini Alhamdulillah di Kota Kediri, sudah lama kita, istilahnya sudah tidak ada informasi yang terkena PMK, tapi tetap kita mewaspadai karena pandemi ini belum selesai untuk PMK. Pak, untuk antisipasi dari penyakit yang pancaroba di ternak apa? Ya kami tidak, intinya menghimbau kepada peternak untuk tetap pertama mewaspadai perubahan musim seperti ini, dengan yang pertama, tetap menjaga kebersihan kandang. Kemudian khususnya untuk ternak unggas, itu jangan lupa untuk dengifeksi atau memberikan semprotan dengifektan ke kandangnya. Kemudian untuk pakan, kebersihan dan kesehatan pakan, ini juga sangat kami harapkan perhatian dari seluruh peternak, karena biasanya pakan ini mudah menularkan penyakit ke ternak kita. Lebih lanjut, Ridwan mengaku musim pancaroba tak hanya mengancam kesehatan hewan ternaknya, melainkan juga terhadap hewan unggas. Dari Kediri, Yanwardeddy, KSTV